Halo guys, selamat datang di channel tutorial official ini di video kali ini saya akan mengulas komentar dari beberapa orang yang masuk di channel ini ya guys ya disini ada Eko Haryanto nih, bangko HP Infinix adik saya pas udah masuk ke game tiba-tiba nge-fresh ya ketika ada tulisan mode permainan diaktifkan guys nah seperti yang kita tahu disini HPnya Bang Eko Haryanto ini HP Infinix yang nge-fresh atau tidak bisa sentuh dan mungkin HPnya restart terus-menerus ya guys ya sebelum kita lanjut kita harus mengetahui dulu kerusakan, dimana sih letak kerusakannya dan cara memperbaikinya nah sahabat disini saya sudah menganalisis kerusakan yang ada di HPnya Eko Haryanto guys ya disini kerusakannya ada di sistemnya, ada di bagian sistem Androidnya ya sahabat ya sistem Android adalah kerusakan dari data Android yang error sahabat contoh sederhananya seperti layar tidak bisa disentuh, botlob, error, restart terus-menerus dan masih banyak lagi guys nah gimana sih cara memperbaikinya sahabat? bagi sahabat disini saya akan memberikan tutorialnya ya guys ya untuk cara memperbaiki HP nge-fresh atau tidak bisa disentuh atau restart terus-menerus ya guys ya untuk langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel ya guys ya jika sudah masuk pengaturan ponsel kemudian kita scroll ke bawah kemudian kita masuk ke menu sistem dan jika sudah masuk ke menu sistem kemudian disini kita pergi ke pembaruan sistem ya guys ya kemudian jika sudah masuk kita masuk lagi ke pembaruan online sahabat ya pembaruan online nah jika ada pembaruan sistem seperti ini sahabat ya pembaruan sistem tersedia kamu langsung klik mulai ulang sekarang ya guys ya pastikan koneksi internet kamu tersambung ya guys ya untuk memperbaiki bug atau sistem error kamu harus memperbarui sistem Androidnya ya guys ya nah caranya cukup mudah sekali kan guys ya untuk cara mengatasi HP nge-fresh atau tidak bisa disentuh atau mungkin restart terus-menerus kamu harus mengupdate atau memperbarui sistem Androidnya sahabat nah sahabat itu dia cara mengatasi HP Infinix nge-fresh atau tidak bisa disentuh atau restart terus-menerus semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat bagi Bang Eko Arianto dan bagi kita semua ya guys ya nah terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dan mungkin itu saja jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys ya sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya dadah 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 dadah